Pemirsa di kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara ada kuliner yang menarik dan lezat. Salah satunya ayam guling barokah, tekstur daging yang lembut membuat cita rasanya semakin mantap di lidah. Nah ini dia kuliner kekinian ayam guling yang mulai populer di kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Bagaimana tidak, ayam guling yang satu ini memiliki kelesatan dan juga rasa yang nikmat. Untuk membuat ayam guling yang lezat ini, dibutuhkan ayam utuh yang segar dan juga berkualitas baik. Kemudian diungkap dengan bumbu, kemudian direbus. Selanjutnya, setelah bumbunya meresap, ayam ditusuk kemudian dimasukkan ke dalam panggangan hingga memiliki kematangan yang merata. Ayam guling yang memiliki tekstur lembut dan juga bumbu yang meresap hingga ke daging ini sangat cocok ditambah dengan sambal terasi dan kecapnya yang pedas. Satu ekor ayam guling dapat menikmati bersama keluarga yakni 3 hingga 4 orang. Lembut, ekstur kulit dagingnya lembut, bumbunya meresap sampai ke tulang-tulang. Pas hasilnya, terus harganya pun ekonomis. Saya kan selama ini kerja di travel, travel umroh kebetulan waktu setiap kita berangkat umroh, sering kita kalau bawa ke Masjid Harum itu nampak ayam guling. Jadi kita coba-coba cari referensi, ternyata di Medan ada juga belajar sama teman, akhirnya kita buka. Dalam satu harinya, pemilik pun bisa menjual sebanyak 50 hingga 80 ekor ayam. Nah pemirsa, untuk harga tidak perlu khawatir, karena satu ekor ayam guling lezat ini dibanderol dengan harga 55 ribu rupiah saja. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews, melaporkan.